Halo Bunda, di video kali ini aku mau cerita tentang ujian yang pernah kami alami waktu usia Wira 6 bulan. Tapi karena waktu itu kami kalut dan rasanya sedih banget, gak ada niatan sama sekali untuk publish di video apalagi nge-vlog, jadi kami gak banyak video dan fotonya. Di sini kami memutuskan untuk buat video tentang ini, supaya bisa dipetik pelajarannya bagi Bunda dan Ayah yang lain, supaya tidak mengalami hal serupa, serta sebagai pengingat untuk diri kami sendiri untuk lebih berhati-hati ke depannya. Aku mulai ceritanya ya Bund. Bermula dari tanggal 18 Januari 2022, jam 2 pagi. Seperti biasa, Wira mimi, gak sengaja aku nyentuh keningnya. Kok panas? Aku ulangi sekali lagi, masih panas. Aku bangunin lah ayahnya, ku minta dia pegang. Dan ya, Wira panas. Panik, kaget, terkejut aku Bund. Karena selama ini, Wira gak pernah sakit, gak pernah demam, kecuali setelah vaksin DPT polio. Yang kata orang-orang, bayi itu sering demam, kalau mau bisa sesuatu, Alhamdulillah Wira tuh gak pernah demam sekalipun. Jadi aku bingung gitu Bund. Terlebih, Wiranya biasa aja, gak rewel, gak nangis, jadi malah makin bingung. Aku kemudian menerka-nerka, apa penyebabnya sambil masih menyusui Wira? Apa karena aku kasih ubi yang cuma dilumatkan, gak disaring dulu waktu snek malam? Dan berbagai kemungkinan lain dari segi makanan. Karena waktu itu, Wira baru mulai MPAC sekitar satu minggu. Dan dia lahap banget. Tapi kemudian aku denger Wiranya nyemprot-nyemprot, narik-narik ingus gitu kayak gitu. Terus aku kayak, ah Wira pilek mas. Ya aku tuh gak sadar kalau suamiku tuh pilek. Anakku kan bisa ketular. Jadi suamiku pilek, tapi kamarnya tuh gak terpisah. Dia tetep tidur sama Wira. Suamiku pileknya mungkin ada sekitar udah tiga harian gitu Bund. Yang kami tuh masih belum sadar gitu. Nah kemudian aku mulai sadar. Ada satu penyebab jelas kenapa anakku panas. Mungkin karena mau pilek itu. Nah dari situ aku jadi gak bisa tidur. Ya karena baru pertama kali ini Bund. Kepikiran. Karena ya anak pertama, sakit pertama. Dan ngerasa bersalah banget. Karena sakitnya itu akibat kelalaian orang tuanya. Dan yang bikin aku tambah sakit gitu. Yang maksudnya tuh hatiku tersayat-sayat tuh. Karena Wiranya gak rewel Bund. Masih tidur biasa. Paginya aku memutuskan gak kerja. Lalu siangnya kami periksa ke DSA. Nah ketika pagi sampai siang itu. Demamnya mulai turun. Diperiksa di DSA juga. Gak begitu demam sampai 38,5 gitu Bund. Jadi sekitar 37 ke atas. Dan juga memang pilek. Dengan keadaan parunya masih bersih. Aku agak lupa waktu itu Wira udah muntah apa enggak. Tapi seingatku Wira udah dibawain zinc sama dokternya. Kemudian kami pulang minumin Wira obat. Nah ketika diminum obat dia muntah. Malemnya juga panas lagi. Tapi kami masih nunggu. Mungkin obatnya belum bereaksi. Sampai dini hari masih demam. Nah sama seperti hari sebelumnya. Pagi sampai siang tuh demamnya mulai turun. Tiap dikasih obat dia muntah. Pileknya juga udah mulai deras. Udah mulai turun. Udah mulai meler gitu. Itu berlanjut sampai Kamis malam. Padahal aku udah coba. Bantu kasih obat alternatif lain. Yang katanya diparutin bawang merah lah. Yang katanya pakai uap alami. Kemudian pakai sterimar. Tapi masih tetap. Dan yang aneh itu. Dia selalu demam tiap malam. Dan kalau pagi reda. Akhirnya kami memutuskan untuk periksa lagi ke puskesmas. Karena di DSA sebelumnya gak ada peningkatan yang signifikan. Setelah dicek di puskesmas. Ternyata lendirnya banyak di dalam. Dan yang bisa ngeluarin cuma DSA. Karena prosedur untuk bayi kan beda ya bun. Akhirnya kami dirujuk ke rumah sakit dengan DSA yang lain. Siangnya kami langsung ke DSA. Dan menceritakan kronologinya. Setelah diperiksa. Ternyata benar. Banyak cairan atau lendir gitu di dalam parunya. Bahkan ada suara mengi dan nafasnya itu cepat. Lebih dari 50 nafas per menit. Nah dokternya bilang kalau harus ada tindakan untuk membantu mengeluarkan lendirnya. Karena lendirnya itu menyumbat saluran nafas yang bikin saluran nafasnya itu meradang. Nah bayi kan belum bisa ngeluarin lendirnya sendiri. Jadi harus dirawat inap. Karena harus melakukan nebulizer 4 kali sehari. Dengan diagnosanya bronchiolitis atau radang paru. Aku kaget. Radang paru. Runtuh hatiku bun. Cuma gara-gara pilek. Sampai jadi radang paru. Dan harus rawat inap. Aku dan suami nyesel banget. Kenapa gak aware dari kemarin. Kalau bayi itu daya tahan tubuhnya masih lemah. Dan posisi waktu itu suamiku mau berangkat outing kantor ke Bromo jam 2 siang. Lalu kami dapet info untuk rawat inapnya jam 1 siang. Jadi aku lemes banget. Dan bilang ke suami untuk tetep pergi outing. Karena itu udah ditunggu-tunggu sama suamiku. Sambil nangis gitu bilang. Gak apa-apa kamu berangkat. Nanti aku bisa jaga Wira sendiri. Sambil nangis. Ya untuknya suamiku yang gak tega. Dan milih stay dan gak berangkat outing. Sedih banget rasanya. Lalu kami melakukan prosedur rawat inap. Mulai dari ronsen Wira dan swab. Swabnya negatif semua. Baik Wira maupun saya dan suami. Tapi hasil ronsen paru Wira ada titik-titik putih. Yang gak khas. Nah sama perawat itu disuspek covid. Dan harus masuk ruang isolasi selama 2 hari. Hanya dengan satu wali. Aku udah lemes itu rasanya. Bayangin gimana jaga Wira sendirian 2 hari. Posisi dia lagi sakit. Dan di ruang isolasi. Tapi untungnya. DSA-nya yakin. Kalau Wira itu gak kena covid. Akhirnya kami dibolehin masuk bangsal biasa. Sedihnya di rumah sakit itu. Gak ada bangsal anak. Jadi dicampur sama orang dewasa. Susahnya itu. Gak semua orang mau mengerti. Kalau bayi sakit itu pasti rewel. Jadi sering banget denger suara-suara gak enak. Dari pasien lain. Jadi saranku. Kalau di rumah sakitnya. Gak ada bangsal anak. Kalau bisa kita pilih kamar kelas 1. Biar kita bisa fokus. Ngurus anak. Dan orang lain juga gak ngerasa terdistraksi. Nah lanjut cerita. Masuk ruangan. Tentu. Wira nya diinfo. Supaya obat masuk lebih cepat. Dan gak muntah. Tapi bisa kalian bayangin kan. Gimana masukin selang infus. Ke pembuluh darah bayi. 6 bulan yang sekecil itu. Susah. Dan bayinya nangis kejar. Tapi untungnya. Sekali tusuk. Langsung ketemu. Kala itu. Kemudian. Prosedur selanjutnya itu. Di nebul. Dengan mengasap. Pakai obat. Awalnya itu Wira tenang. Kayak. Mungkin enak gitu ya. Semilir gitu. Tapi terus dia nangis. Karena pasti gak nyaman dia di asap gitu. Padahal sebelumnya tetangga ku bilang. Kalau anak pilek. Terlanjur di asap. Nanti kalau pilek lagi tuh. Jadi tuman. Harus di asap dulu. Baru sembuh. Terus berbagai spekulasi juga bermunculan. Kayak. Wira pileknya tuh. Gara-gara kami pakai AC gitu. Yang nambah beban pikiran kan ya. Tapi aku juga tanya. DSA-nya. Kalau pileknya itu. Atau radang parunya itu. Gak disebabkan karena AC. Radang ya. Karena kuman yang menyumbat. Saluran pernafasannya. Penyebabnya ya. Karena tertular virusnya. Gitu. Terus. Kembali ke soal asap tadi. Ya. Ini juga. Pilihan terbaik. Untuk Wira kan. Karena. Belum bisa ngeluarin lendirnya sendiri. Ya. Aku sesali. Yaitu tadi. Wira belum vaksin PCV juga. Itu. Gara-garanya. Padahal kan. Vaksin PCV itu. Sebenernya bisa. Dikasih sejak 2 bulan. Ya. Bukan bisa sih. Tapi dianjurkan. Dikasih. Pada usia 2 bulan. Nah. Kemarin tuh. Wira gak aku kasih vaksin PCV. Gara-garanya. Aku bilang ke suami. Kita dulu. Gak vaksin PCV. Juga gak kena radang paru kok. Karena vaksin PCV kan. Agak mahal. Dan banyak ulangannya. Nah. Aku mikirnya. Uangnya bisa dipakai. Untuk yang lain gitu. Sumpah. Nyesel banget aku bun. Coba. Dulu aku gak mikir gitu. Coba. Vira udah vaksin PCV. Mungkin gak akan separah ini. Soalnya. Cepet banget. Kumannya masuk ke paru. Hari Selasa. Paru Vira tuh. Masih bersih. Tapi hari Jumat. Udah berisik. Udah masuk ke saluran nafasnya. Ya logis juga sih. Soalnya. Vira belum bisa ngeluarin lendirnya sendiri. Jadi. Kumannya yang ada. Makin masuk. Makin masuk. Makin ke dalam. Karena tetap selalu berproses. Membelah diri. Jadi. Pesanku bun. Kalau bisa. Kasih vaksin PCV. Sesuai anjuran. Di DAI. Mulai usia 2 bulan. Untuk mencegah hal-hal yang kayak Vira terjadi. Lanjut ke cerita lagi. Nah. Progresnya itu. Masih nebul 4 kali sehari. Tapi dia juga masih demam. Tiap malam. Karena tubuh Vira kan masih berjuang. Ngelawan infeksinya itu kan bun. Masih muntah-muntah juga. Tiap minum obat. Muntahnya juga. Ngeluarin lendir. Selain itu. Vira juga diare. Karena kan salah satu mekanisme ngeluarin lendir. Selain lewat muntah. Ya lewat. VSS gitu bun. Bipis dan VSS. Selama sakit itu. Vira juga gak mau DBF. Karena kan hidungnya mampat. Tersumbat. Jadi dia bernafas lewat mulut. Nah. Kalau bernafas lewat mulut. Dan dia sedang menyusu. Gitu kan. Mulutnya gak bisa dipakai untuk bernafas. Jadi dia gak betah. Kalau. Bukan gak betah lagi. Dia gak mau minum langsung gitu bun. Akhirnya. Vira minumnya asip. Pakai botol. Karena kalau pakai botol kan alirannya lebih cepat. Jadi dia mau. Sampai stok asip itu sekulkas habis. Dan akhirnya harus nyambung susu formula pertama kali. Aku ngasih Vira susu formula itu ya di rumah sakit itu. Karena udah gak mampu pumping lagi. Soalnya. Kalau anak sakit itu kan kerenki banget pun. Maunya nempel terus sama mamanya. Gak bisa ditinggal untuk pumping. Dia bakal nangis kejar gitu. Kalau gak dideket mamanya. Belum lagi. Mogok makannya. Padahal dia baru belajar MPAC. Jadi waktu itu tuh. Masa-masa tersedih kami bun. Belum lagi infusnya. Usia 6 bulan kan lagi aktif-aktifnya ya. Dia maunya gerak-gerak terus. Alhasil. Keluar darah dari infusnya. Pas dicek. Ternyata jarumnya ngelipet-lipet. Jadi harus diganti. Karena aliran obatnya gak bisa masuk ke pembuluh darah. Wah itu lemes banget aku bun. Bayanginnya. Lihat anak harus dicoblos-coblos lagi. Aku sampai bilang. Kalau gak di infus gimana sih? Terus perawatnya yang nanganin anakku. Sama suamiku nenangin aku. Dan jelasin. Kalau masukin obat itu. Paling efektif ya lewat infus. Apalagi Vira muntah. Kalau minum obat. Terus aku ditenang-tenangin gitu. Dibilang harus sabar dan kuat. Biar Wiranya cepat sembuh. Jadi aku kan mewek. Dibilang kayak gitu. Alhasil. Wiranya mau gak mau dicoblos lagi. Yang awalnya di tangan kiri. Ganti tangan kanan. Nangis kejar. Gagal. Pindah kaki kanan. Nangis kejar. Gagal lagi. Kaki kiri. Gagal lagi. Kaki kanan lagi. Kiri lagi. Tangan kiri. Tangan kanan. Gagal bun. Bisa dibayangin kejarnya kayak apa. Sampai bayi enam bulan. Harus dipegangin tiga orang dewasa. Dan ibunya. Sampai pingsan. Gak kuat. Lihat. Jarum keluar masuk. Tubuh mungil anaknya. Kurang lebih sepuluh kali. Akhirnya. Berhasil. Disiku dalam. Tangan kiri bun. Lihatnya aja gak tega. Aku. Dengan bantalan yang lebih besar. Dengan tangan yang makin gak bisa digerakin. Padahal. Wira lagi aktif-aktifnya. Sejak itu. Aku jadi lebih ekstra hati-hati. Sama infusnya Wira. Karena trauma. Lihat Wira dicoblos. Oh iya. Itu hari ketiga ya bun. Nah. Lanjut sampai hari kelima. Itu masih sama. Dia demam tiap malam. Diare. Sehari bisa dua belas kali. Terus. Karena diare itu. Diare parah. Dia jadi. Pantatnya itu ruam. Jadi kami gak pakein dia pempes. Tapi pake celana. Gitu. Karena dia kan ruam ya. Karena langsung diganti-ganti terus gitu. Terus muntah. Muntahnya juga masih tetep. Kayak belum ada tanda-tanda. Pemulihan gitu. Sampai DSA nya tuh tanya. Apa ada alergi obat bu. Kok. Obatnya belum bereaksi. Gitu. Aku bilang enggak. Enggak ada alergi obat. Tapi kemudian. Akhirnya obatnya dimodifikasi. Lalu di hari ketujuh. Nafasnya mulai normal. Suara-suara di paru. Mulai berkurang. Dan kami boleh pulang. Di kondisi secapek-capeknya. Sampai pas dokter visit. Kami semua tidur. Dan gak bangun pas dibangunin. Karena ya maklum pun. Malam juga. Wira nangis. Gitu. Kami begadang. Kadang sampai jam 1. Baru tidur jam 2. Nanti jam 4 nya. Udah bangun lagi. Setelah itu. Kami memutuskan. Untuk ngasih Wira vaksin lengkap. Sederhananya. Aku trauma. Lihat Wira di infus. Tapi yang jelas. Untuk menghindari sakit. Yang sampai ranap itu. Wira pun kemudian. Vaksin PCV. Dan influenza. Dua minggu setelahnya. Setelah dia sembuh. Supaya. Hal yang kayak kemarin. Gak terulang lagi. Nah maaf ya bunda. Ceritanya panjang banget. Dari situ kami belajar. Sebagai orang tua baru. Penting banget edukasi vaksin. Selain hal-hal seperti nutrisi. Dan tumbuh kembang anak. Karena sejatinya. Kesehatan itu yang utama kan. Karena vaksin lengkap itu. Butuh dana. Penting banget. Untuk nyiapin anggaran. Biar bisa tetap menuhi. Kebutuhan kesehatan. Nutrisi. Dan tumbuh kembangnya. Yang ketiga. Kita harus aware. Sama lingkungan. Karena bayi itu. Daya tahan tubuhnya. Belum optimal. Jadi harus lebih hati-hati. Gitu bun. Sederhananya. Kalau ada yang pilek. Kita jangan deket-deket. Kalau itu. Orang terdekat. Misalnya ayahnya. Gitu ya. Kalau bisa tidurnya pisah kamar. Kalau tetangganya. Kita jangan deket-dekat. Dia juga jangan main ke tempat kita. Yang keempat. Stay positive. Nah. Ini ketika Wira masih stagnan itu. Di proses pengobatannya. Belum ada tanda-tanda perbaikan gitu. Aku selalu bilang ke Wira. Wira cepat sembuh ya nak. Wira kuat ya nak. Kita pulang. Nanti main ke kebun binatang. Kita selalu kasih afirmasi positif ke anak. Dan percaya. Kalau anak pasti bisa melewatinya. Yang terakhir. Stay strong. Karena kita kan ibu. Kita orang tua. Kita harus kuat jiwa dan raga. Harus tetap makan. Walaupun rasanya gak sanggup nelan. Supaya kita tetap sehat. Dan bisa ngerawat anak kita tercinta. Nah. Demikian Bunda. Sepenggal cerita. Yang bisa saya bagi. Semoga bisa diambil hikmahnya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.